Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Burhan Muadid semoga kabar para sahabat semua dalam keadaan sehat dan afiat amin para sahabat pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara daftar pegawai atau daftar karyawan baru pada mesin biofinger kebetulan yang saya pakai adalah tipe AT200 ini biasanya kita gunakan untuk check lock dalam kita bekerja baik langsung saja mari kita saksikan tutorial berikut ini para sahabat diperhatikan langkah pertama kita harus menekan tombol enroll fp yang ini kita tekan seperti ini pada layar nanti akan muncul daftar jari daftar baru kemudian langkah yang selanjutnya kita tekan oke oke kemudian pada sahabat bisa melihat ini ada nomor user ID nomor 1 sampai seterusnya karena nomor 1 ini sudah digunakan teman pegawai atau teman pegawai saya saya ambil contoh saya gunakan nomor yang tidak terpakai saya ambil contoh misalkan nomor 16 kemudian kita tekan oke nah langkah selanjutnya kita bisa baca daftar baru taruh jari bisa menggunakan jari kanan atau jari kiri juga bisa kita letakkan seperti ini saya menggunakan jari kiri saya oke kemudian sebanyak tiga kali kedua satu lagi kemudian ada laporan daftar baru skip atau oke kita tombol oke seperti ini kemudian kalau sudah selanjutnya kita tekan tombol skip ini merupakan daftar cadangan jadi ini digunakan untuk jari atau kalau misalkan jempol kita nanti ada masalah kita bisa membuat cadangan jari yang lain kemudian kalau kita membuat cadangan jari kita tekan oke kemudian kalau tadi jempol sudah saya gunakan saya menggunakan jari telunjuk pertama kedua selanjutnya yang terakhir ketiga saya sudah menggunakan dua cadangan jari kemudian kalau sudah kita klik oke seperti ini daftar cadangan lanjut kalau dikira sudah tidak memerlukan cadangan jari oke ya kita tekan skip seperti ini skip lagi seperti ini ya untuk membuktikannya jadi kita menggunakan nomor yang sudah kita daftarkan kita taruh jari kita disini pin 000016 sudah kita daftar pada mesin ceklot dan sudah berhasil kita coba cadangan jari kita jari tunjuk sudah terverifikasi baik para sahabat kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi para sahabat sampai jumpa pada tutorial-tutorial saya berikutnya saya khiri saya Ahmad Buramatib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati